Sidang Majelis Kehormatan MK yang berlangsung sejak pekan lalu sudah memeriksa sembilan Hakim Konstitusi, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, diperiksa Jumat kemarin. Ketua MKMK, Jimli Ashidiki, mengaku menemukan banyak masalah usai memeriksa tiga Hakim Konstitusi terkait dugaan pelanggaran etik di balik putusan syarat Capres-Cawapres. Salah satu masalah ini adalah soal kekerabatan, di mana Hakim diharuskan mundur dari perkara saat yang ditangani masih memiliki hubungan kekeluargaan, namun dalam kasus ini Hakim tidak mundur. Muntahan masalahnya ternyata banyak sekali. Satu, masalah umum kekerabatan, di mana Hakim diharuskan mundur dari perkara, itu tidak mundur. Itu kan banyak tadi, hampir semua pelapor itu mempersoalkan itu. Yang kedua, soal berbicara, Hakim berbicara di depan publik, mengenai isu yang sedang ditangani, atau mengenai hal-hal yang diduga berkaitan dengan substansi perkara. Nah gitu loh. Padahal patut diduga bahwa ini ada kaitan, paling tidak dalam persepsi publik. Nah ini yang kedua, yang dipersoalkan orang sebagai masalah kode etik. Yang ketiga, itu ada Hakim yang saking kesel, mengungkapkan kemarahnya ke publik. Nah ini kan masalah internal, Hakim kok diumbar keluar. Nah ini masalah juga. Masalah juga. Nah lalu ada lagi Hakim yang menulis dissenting opinion, tapi bukan substansi ide yang dituliskan, tapi ya ekspresi kemarahan. Nah ini kan jadi masalah juga. Nah itu sudah berapa? Tumpat. Yang kelima, soal prosedur registrasi. Kok ada yang loncat-loncat? Nah itu dipersoalkan. Jimli Ashidiki juga mengatakan putusan gugatan tentang syarat usia minimal calon presiden, calon wakil presiden bisa jadi dibatalkan. Namun Jimli menyebut pihaknya harus diakinkan oleh para pelapor soal pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi agar putusan nomor 90 dibatalkan. Intinya, pertama, bagaimana Anda meyakinkan lembaga penegak kode etik ngurusi perilaku para Hakim lalu membatalkan putusan. Itu bagaimana? Saya sih mau aja. Tapi kalau ngawur-ngawur sekedar emosi, sekedar, ya kan nggak bisa. Harus dipertanggungjawabkan secara, apa namanya, secara benar, secara hukum, bukan soal bisa. Saya harus diyakinkan dulu. Mana? Sekarang nggak yakin? Belum. Belum yakin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.